Baik, hari ini kita akan belajar bagaimana cara packing Packing itu pengemasan ketika kita harus mengirimkan burung Yang kita butuhkan ini Ini keranjang buah ini Jadi kalau kita nanti mau oper pok atau mengirim burung dalam skala besar Kita butuh semacam ini alat untuk memindahkannya Atau untuk menyimpan burung supaya burungnya aman Ini Anda bisa lihat ini, ya biasa tempat keranjang buah Keranjang yang sejenisnya, keranjang buah ini biasanya digunakan oleh para pedagang buah Kita harus ambil yang ini Tutupnya dipastikan, ini dipotong Ini sudah terpotong ya, ini ada tempat nanti untuk Memasukkan burung Nanti burung-burungnya di sana masuk di dalam sana Terus perjalanan bisa dilakukan Tapi bagaimana supaya aman dalam perjalanan Burung tidak lari dan burung Burung tidak geger, tidak ribut Makanan cukup dan termasuk tidak kotor Nah ini prosesnya, rahasianya di sini Ya, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah Kita balik posisinya Ya, setelah melubangi tadi Kita balik posisinya Kita berikan kertas Ya, kertas yang ukuran besar Tujuannya atau apa Burung nanti pasti akan buang kotoran Dan kotoran ini tidak jatuh di alat transportasi kita Kita pasang dulu ya Baik, ini sudah jadi, ini bagian bawah sudah jadi Hanya kita tinggal bagaimana bagian atas Sebelum bagian atas, kita melata dulu bagian dalam Ya, untuk bagian dalam Nah ini yang kita butuhkan Kayu-kayu itu nanti untuk tempat Bertenggernya burung Di kandang Jadi burung itu nanti akan tenang ketika kakinya nempel Seperti diranting-ranting Tapi kalau kita biarkan di bawah Burung-burung itu nanti akan berisik dan saling geser dan sebagainya Maka kita perlu memberikan ranting-ranting seperti ini Di kayu-kayu ya Sematam stick ini kita masukkan ke dalam Supaya mereka nanti bisa nangkering di dalamnya Kita pasang dulu Ya, misalnya seperti ini Ya, misalnya seperti ini Ini posisinya saling mengunci Ini dimasukkan ke lubang yang sama Ini Posisi di lubang yang sama Saya tunjukkan di sana Misalkan Ya Yang sama Lubangnya sama di sini Ini Lubang yang sama Terus ditekan dari atas Posisinya demikian Bagaimana supaya ini Kencang Nah ini Diposisikan juga iya Jadi kencang ini Ini gak kira Termasuk juga yang ini Ini masih kurang kencang Kalau kurang kencang Terus di lubang Terus di lubang bawahnya Bagi atasnya Pindah ke bawahnya Seperti ini Nah Terjadi kencang Sudah bisa aman ini Kalau ini kurang kencang Tarik lagi bagian tengah Naikkan di atasnya Lalu masukkan Kunci di sini Kencang semua ini Jadinya Ini Ini nanti berumbu Nangkering di situ Sehingga mereka tidak akan berisik Dan aman Selama perjalanan Apakah hanya itu saja Yang kita butuhkan selanjutnya adalah Tempat Pakan Atau untuk Burung-burung nanti Setidaknya minum Minum ini penting Karena Panjang perjalanan Burung Membutuhkan asupan cairan Yang paling penting minum Bukan makan Jadi minumnya dulu ya Kita amankan Caranya begini Cara membuatnya Baik Yang kita butuhkan adalah ini Dan tisu Atau Lebih bagus Menggunakan kapas Tapi dalam kapas Tisu juga bisa Kita masukkan Kapas dan tisu ini Atau kapas dan tisu Kedalam ini Ya Kebutuhan Soal kebutuhan Berapa banyak Kita harus menyediakan Ini alat ini Tempat minum ini Itu bergantung dari Seberapa jauh Atau seberapa banyak Burung yang akan kita simpan Karena ini sedikit Saya hanya Membuat dua saja Tapi bisa diperbanyak sendiri Bagaimana cara memasangnya Memasangnya sama Seperti memasang Tempat Apa tempat Pakan burung Di kandang Saya pasang dulu Biar nanti kelihatan Bagaimana caranya Jadi begini Jadinya Nah Minum ya Kita pakai saja Seperti biasa Seperti ya Seperti di Kandang Nah Kemakannya Kita masukkan saja Jadi benarnya Sepini sudah Nah Jika sudah demikian Maka kita kemudian Memberikan Alas Bagi bawahnya Supaya kotoran Tidak langsung turun ke bawah Nah jadinya Seperti ini Itu nanti Jadi penahan pertama kotoran Jadi kotoran Tidak langsung nembus ke bawah Tetapi sudah kotoran Bisa tertahan di sini Jadi tidak Apalagi jika ini nanti Sedikit basah Tumpas sedikit-sedikit itu Nanti akan tertampung Sehingga kertas bawahnya Tidak rusak Akan lebih bagus Sehingga sebenarnya Bagian ini Diberikan kertas yang Anti basah itu Semacam karton Kardus Atau yang bawah sana Juga kardus Sehingga lebih aman Tetapi Jika tidak ada Tidak masalah Yang penting sudah dilapisi Bagian belakang Dan bagian dalam Nah ini Sudah nyaris ready Sudah siap nih ya Ya Kita pasang selanjutnya adalah Ini Kita pasang bagian penutup atas Penutup atas terpasang Tapi ini berbahaya Jika untuk burung-burung besar Atau burung kecil pun berbahaya Maka untuk amanya Bagian-bagian pada lubang ini Ini Ada lubang-lubang Kalau tidak ada lubang Yang dibuat lubang Bagaimana caranya Itu kita tali Supaya antara penutup dengan Penutup dengan ini Badan kotak ini Bisa Saling terikat Dan tidak ada masalah Nanti ketika Kedolong Tidak akan membuka ini Nah Jadinya seperti ini Ya Sudah kita ikat Supaya nanti tidak Kalau kedolong Tidak lepas Baik Jadi selanjutnya Setelah ini jadi Maka kita akan mengisi Ya Jepuk-jepuk itu Jepuk-jepuk minuman itu Dengan Minuman yang Bisa mengobat Mereka bisa bertahan Nah Ini Jika ini Burung biasa Ini berikan air Nanti mereka bisa Menyesep Airnya agak Jadi tisu itu terlihat Basah pengampang itu Tidak kemudian Airnya tumpah-tumpah ya Tisu nya terlihat Basah Dan tenggelam Di situ Ada air gitu Itu nanti mereka bisa Untuk minum Dari situ Tetapi karena Yang kita packing ini Adalah bulung kolibri Maka Cepuk ini Isinya adalah Minuman sekaligus Makanan Ini dari Minuman Bulung kolibri Atau makanan Bulung kolibri Jadi yang kita Masukkan nanti Adalah Makanan Atau minuman Bulung kolibri Alatnya adalah ini Ya Cara memasukkannya Melalui ini Bisa kita gunakan selang Jadi selangnya sudah ada Tinggal kita masukkan saja Ya Kita perhatikan Terlihat ya itu Sudah basah Lebih bagus Seolah menggunakan Sebenarnya lebih bagus Kapas Kapas lebih bisa menyerap Daripada Tisu Ya keduanya Pertama kandang ini Juga diberikan Ya itu nanti Bisa digunakan Bulung kolibri Untuk minum Atau makan Selama perjalanan Jadi kandang ini Sebenarnya sudah siap Sudah siap Untuk dimasukkan Untuk dimasukkan Bulung kolibri Kita coba ya Kita masukkan langsung Ya Kita akan memasukkan Bulung kolibri Ini pintunya ya Mereka akan mencari tempat Dan kita akan terus begitu Sampai banyak Sampai kandang ini penuh Atau sesuai dengan kapasitas ya Jangan terlalu banyak Karena nanti akan berusaha Dan biasanya burung stres Terlalu banyak Maka diatur secukupnya Biasanya satu bok ini Kalau untuk kolibri Bisa sampai Bisa memuat sampai 40-50 ekor Jangan melebih itu Lebih baik membuat bok baru Sampai jumpa di video selanjutnya